Oke guys, selamat datang kembali di RK Channel Oke guys, kali ini gue lagi di tempat abang Paiwan Kalau di channelnya ada tuh, si abang ini punya channel juga, youtubers juga guys Jadi, youtubersnya apa abang? Iwan Anak Lumatang Iwan Anak Lumatang Oke, hari ini gue diundang ke rumahnya untuk kita, ya untuk santai-santai lah sedikit ya kan Tantai-santai sedikit untuk melihat kolamnya Nah, dan kita ngobrol-ngobrol kecil aja di sore hari ini Kebetulan rumahnya ada di kawasan Balaraja ya, Mas Surya? Iya, betul, Balaraja di kawasan Kirana, Surya Kirana, Surya Oke, untuk sahabat-sahabat RK Channel, kali ini gue akan bicara seputar manfaat kolam koi di rumah teman-teman Jadi, banyak kan ya yang berbicara atau bilang kita punya kolam koi untuk apa Atau kita punya kolam koi itu untuk apa Ternyata manfaatnya besar Nah, ini abang ini mau bercerita sedikit tentang manfaat kolam koi kalau yang ada punya di rumah ya Macem-macem manfaatnya guys ya Jadi, ikutin terus RK Channel sebelum ikutin selanjutnya Yang mau subscribe, silahkan di-subscribe dulu Karena subscribe itu gratis guys Nonton jangan skip ya Jadi, minta tolong untuk di-subscribe yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya Oke guys, sebelum lanjutin videonya, saya kasih waktu untuk subscribe dulu Oke guys, welcome back to RK Channel Nah, kali ini di sini, di sini lah bang, kita geser ya Oke, abang juga kenal di sana Oke, ini Pak Iwan, Iwan anak? Anak lo matang Anak lo matang Nah, di sini keren lah guys ya Bisa lihat kolamnya di belakang, kita ngopi-ngopi santai Gini sih bang, sebenarnya sahabat-sahabat RK Channel tuh pengen tahu juga sih ya Apa sih, ya oke, manfaat Berarti ke sini, agak sedikit Oke, nasib Jadi, manfaatnya apa sih bang, kalau kita tuh punya kolam ikan Ya kita nggak usah ngomongin koi dulu ya guys ya Maksudnya manfaat kolam ikan tuh, kalau misalnya ada di rumah nih bang Betul Sebenarnya untuk ikan atau kolam di depan rumah sendiri Ada beberapa yang manfaat Yang pertama, manfaatnya rumah jadi adem Kedua, apalagi kalau kolam itu bagus Itu bisa menaikkan harga jual rumah sendiri Tuh Orang kaya pun tanpa ada kolam renang atau kolam ikan koi Itu belum letak kayaannya atau rumah mewah Tuh ya guys, jadi kalau punya rumah lu ada kolamnya Kalau mau dijual rumahnya ya guys, kalau mau dijual ya kan Itu ada harganya lebih tingkat, lebih tinggi Kata harganya, kata abang ini Mungkin ada lagi bang yang lain untuk manfaat yang lainnya Sebenarnya sih masih banyak manfaat Secara tidak langsung untuk kesehatan sendiri Ya bisa membuat kita sehat, hidup sehat Karena pulang kerja sendiri ada kesibukan Terutama Kedua ya Seperti ada tanggung jawab gitu ya Kalau ada keliaraan di rumah sendiri Pada saat pulang kerja kita langsung ngasih makan Seperti ada tanggung jawab lah Jadi kayak kalau kita capek ya bang ya Kita pulang capek dan bekerja kan Kan kalau punya kolam itu kayak punya kemeritik-kemeritik ikan ya Jadi hilang tadinya stres ya guys ya Jadi lu tadinya pulang kerja stres capek ya kan Karena kesibukan lu di pekerjaan Setelah pulang lu punya kolam itu Ngedengar suara air tuh ibaratnya gimana ya bang ya Langsung dikelarisir Ya udah kayak aqua aja guys ya Saat lu pulang lu stres otak lu tiba-tiba Ke rumah ngeliat air gitu kan Maksudnya ngeliat air gemeritik, ngeliat ikan Apalagi namanya ikan koi Kalau di handling itu kan enak ngasih makannya Jadi kayak batin atau perasaan tuh jadi hilang Stres ya tadi tuh wah hilang Ya secara tidak langsung Rasa capek, rasa pusing, rasa macet Ya secara tidak langsung gitu saya rasakan Nah jadi seperti itu ya guys Kalau lu punya kolam di rumah tuh Namanya capek, namanya lu habis lelah bekerja Itu bisa hilang Ya enggak hanya cuma ketemu anak Tapi kita buat hobi kita sendiri Ibaratnya Fun ya bang ya Fun Kita enggak kaya enak kolam koi itu lebih fun Masih banyak lagi sebenarnya sih Masih banyak lagi ya pak ya Terus pengetahuan saya sih Mungkin masih banyak lagi pengetahuan dari teman-teman Yang lebih enak tahu Yang untuk dalam segi Apa namanya ya ilmu kedokteran atau ilmu gaib Itu kalau punya kolam itu secara tidak langsung Orang enggak bisa pakai ilmu sirap mungkin ya Wah iya Di dalam Lu bayangin ya guys ya Ini udah abang ini udah ngomongin ilmu gaib Padahal gue enggak ngerti ya kan Gue cuma baru tahu Mungkin abang ini bisa mendasihat ilmu gaibnya itu seperti apa Ya kan mungkin bisa menghilang Ya cekanya enggak tahu ya kan Maksudnya seperti apa Ilmu gaibnya itu Kalau orang mau menyirap Karena ada orang rumah yang menguncuri rumah Ternyata kan pakai ilmu sirap itu Supaya tidurnya Oh gitu Sejak ilmu langsung kalau kita punya kolam Di dalam rumah itu ada yang enggak tidur Ikan contohnya Tapi enggak bisa kena-kena Emang ikan enggak bisa tidur Eh kok bosen rumah Ikan emang enggak tidur Ikan bener Maksudnya ikan itu jadi sekuriti Itu Itu Bukan Karena di dalam rumah itu Kalau ada yang enggak tidur Enggak bakalan mempan Oh gitu ya Orang yang mau makan ilmu sirap Tuh ya guys ya Jadi Untuk sahabat-sahabat Agak channel Tuh Salah satunya Kalau lu punya kolam Kalau lu mau disirap nih Mau disirap atau mau di jampi-jampi Ya kata abang Enggak ada yang tidur Emang bener Kolam ikan kan enggak ada yang tidur Ikan enggak ada yang tidur Ntar gue bingung juga Karena saratnya untuk menyirap itu Harus semuanya tidur Oh gitu Oh ilmu kudungnya itu harus tidur Salah satunya itu semuanya saratnya Di dalam rumah ada yang enggak tidur Enggak bisa Enggak tembus Tuh Bener Di rumah Enggak tidur Enggak tembus Enggak tembus Lu bayangin Gue juga baru tahu Ya kan Gue juga baru tahu Kalau kayak begitu Ilmu sirap itu Mesti harus ada yang enggak tidur Jadi ikan koi Berarti punya ikan koi Gue enggak bisa disirap Enggak bisa Sirep Ya Tuh Yang mau nyirap anak channel Enggak bisa Karena ada yang enggak tidur Kalau ilmu kedokteran Ini tadi dari ilmu gaib Ilmu kedokteran Secara tidak Secara tidak langsung juga Aura negatif Itu bisa teresap Haru-haruman juga Apa namanya Jadi kayak Adem Udah pasti Itu Jadi kayak Udah Aura-aura negatifnya Maksudnya bisa terserah Karena mungkin Karena Dengan pancuran-pancuran Airnya Jadi Seperti itu Kalau di ilmu kedokteran Jadi buat Terapi Terapi Adalah kalau ikan koi lo mati semua Itu sok terapi bang Karena kita sendiri Kita berani bayar mahal Untuk bertamasa ke gunung Ke punca Ke apa Ke laut Karena untuk melihat air Bang Secara tidak langsung Kita melihat air Jadi Karena pikiran kita Jadi benang Iya Apalagi kalau kita punya rumah Sendiri Ada kolam sendiri Kalau lo mau lihat air Nggak usah jauh-jauh ke gunung Lihat aja di rumah Kalau lo punya kolam Makanya Bikirnya yang lebih bagus Biar enak Padahal di kamar mandi Kan juga ada air Ini kan dari abang ini Oke Itu dari segi Segi banyak Mak Ini ya Banyak yang bilang Ikan koi identik dengan feng shui Mak Kalau saya dengan feng shui Feng shui Feng shui Sebenarnya Nggak percaya Nggak percaya sama feng shui Tapi sama gaib Percaya Ini gue bingung Nggak abang Karena itu Mungkin dari China Mungkin dia mempercayain Oh iya Itu emang dari Emang kan ikan koi itu dari China ya bang Namanya juga koi Bukan koi Abang percaya nggak sih seperti itu Saya sih Beneran sih nggak percaya Kalau yang feng shui Nggak percaya ya Nama bukan alirata ya Bukan alirata ya Bukan alirata siapa Alirata gaib Yang tadi bilang hirap gitu ya Jadi gitu Sorry kawan Ya jadi Ya itu masing-masing keyakinan Cuman Memang ada sih Menda apa seperti itu Cuman memang kan Gitu ya bang ya Rata-rata Kalau orang Orang China Atau orang-orang Cina itu Dia biasanya Di rumahnya itu Ada ikan koi Ya maksudnya Buat melambang Ada yang bilang Melambangkan Kemakmuran ada yang bilang makmuran, orang niar ikan koi itu makmur tapi gak tau kalau gue belum makmur jadi gue belum percaya entah kalau gue udah makmur, baru gue percaya jadi belum makmur makanya yang nonton ini subscribe lah ya, subscribe terus nontonnya jadi geda, jadi skip-skip biar gue makmur, jadi gue percaya itu namanya Feng Shui jadi gak percaya ya tapi kalau masalah ganjilnya ikan koi itu gue gak percaya abang kan bikin kolam di depan rumah ini ada maksud dan tujuannya gak sih bang maksudnya apa, ini kan depan rumah depan rumah, depan teras kenapa gak bikinnya di kamar di dapur kan bisa aja ya kan guys ya ini RK Channel mah bebas channel bebas kasih informasi pokoknya yang sederhana yang gampang dicernak dah untuk sahabat RK Channel jadi kenapa bang bikinnya pas depan teras nah ini ada pasti Feng Shui nih apa gaib juga? enggak sebenarnya kalau bikin depan teras mempahatkan lahan oh gitu sama mempahatkan lahan kedua pada saat itu santai juga pas pas ya jadi pas lagi kayak begini nih ya guys sunrise, ngopi-ngopi depan ada kalempoi ya kan jadi seperti itu jadi pas depan begini ya pak jadi manfaatin kolam kenapa gak bikinnya nyerong atau bentuknya ada ini gak? enggak sih misuaikan dengan tanah aja misuaikan dengan tanah aja untuk kolam oke mungkin abang punya pengalaman gak nih? pengalaman sedikit melihara ikan koi itu gimana susahnya sih bang? apa? abang suka yang kecil dan yang kecil atau yang udah ukuran jumbo atau seperti apa? mungkin pengalaman abang saat lagi pulkin koi ya guys ya boleh kita dengar cerita sedikit dari abang ini untuk bagaimana pengalamannya untuk melihat ikan koi? kalau saya sih pengalaman untuk ikan koi itu senangnya memang dari kecil ya karena kita biar tahu perkembangannya oke berarti lebih senang melihat perkembangan dari kecil ya? perkembangan ya bener kenapa gak langsung yang gede aja sih? bahkan yang gede kan bisa langsung melihatnya enak gitu? betul tapi memang harganya cukup fantastis juga kalau untuk kuih ikan apalagi kuih impor cukup fantastis juga ya fantastis tuh guys ya jadi fantastis gue gak tahu harga kolam ikannya si abang ini ya gede 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 segini gila loh kebetulan misalnya harga murah harga gede murahnya gak tahu seberapa ya guys jadi disini gak boleh nyebut harga lah ya bahaya kalau siap-siap jadi kalau nyebutin harga untuk ikan koi itu aduh bingung kalau nama hobi mah ya bang ya bingung nah pengalaman paling terburuk saat menyara ikan koi ada gak bang? sebenarnya kalau pengalaman terburuknya gak ada sih kalau takutnya cuma mesin mati lampu atau gak ada cadangan itu yang di musik kalau dia mati lampu ya kan? atau mati lampu atau mesinnya rusak mesinnya rusak nah iya apalagi budgetnya untuk pembelian mesin itu gak ada oh iya kan makanya kalau lu punya kolam nih punya mesin itu minimal 2 minimal 2 minimal 2 ya buat wanti-wanti gitu pas lagi mati rusak kan gak mungkin langsung lo servis bisa nyala karena ikan itu butuh oksigen betul makanya butuh filter tetap berjalan kalau lu gak ada emang mau disedotin satu-satu ya kan gak mungkin juga ya nah banyak nih ya guys ya yang bilang wah gue beli ikan koi mulu bingung gue bisa marah kan gitu ada loh ya kayak gitu ya guys ya jadi jadi pas lagi kita beli tiba-tiba wah beli berapa tuh harganya murah 10.000 kalau beli ikan koi mulu ada gak pengalaman gitu apa apa ngumpet-ngumpet dari istri nih ya guys ya kalau saya sih pengalaman beli koi bisa dibilang ada juga sih ngumpet-ngumpet hahaha bilangnya 10.000 ya kan iya bayangin ya kan kalau namanya kalau istri kan gitu ya bener ya bangga jadi taunya wah ikan mah murah lah ikan koi aja berapa ya kan udah murah 10.000 aja udah bilangnya gitu ya berarti berarti hampir semua semua kita ikan koi kayaknya begitu selalu berbohong maaf ya para istri yang dengerin jadi jadi mukanya berbohong mungkin ya jadi kita memang jaga perasaan kita selalu menjaga perasaan kalau pria itu selalu menjaga perasaan wanita jadi kita gak mau semangat tersakitnya saya bilang 10.000 sama aja bang kayak di rumah ya kalau kita miara kolam tuh banyak nyamuk di depan rumah rasain gak sih bang seperti ini segera ya saya sebenarnya kalau banyak nyamuk malah gak ada malah iya malah gak ada berarti mitos ya bang ya mitos ya kalau misalnya di kolam itu di depan banyak nyamuk mitos di kolam tempat saya juga gak ada nyamuk serta pertanyaan kedua ada juga pertanyaan kalau kita bikin kolam di depan rumah katanya amis enggak enggak juga salah guys ya salah amis kalau yang amis itu ikan mati lu gak buang itu amis karena itu penyebab amis itu mungkin gak ada filter nah setuju setuju sih bangnya kalau dia sekolasi bagus atau filternya bagus insya Allah gak pakan amis malah tindang yang kita lihat iya no iya sih banyak yang bilang gitu saya juga pernah sempat ngalamin sih bang pas lagi mau bikin kolam oh jangan bikin kolam lah depan rumah amis sebuah ikan ternyata ternyata memang ada sih pertanyaan seperti itu ada ya banyak yang cuman pas lagi udah jadi malah justru sampai-sampai aja kita duduk depan kolam makan kolam karena dia membayangkan kolam lele mungkin jadi kolam lele jadi secara otomatis di pemikirannya langsung bawah iya bener kalau kolam lele ketauan ya kan filter yang gak ada kasih bahannya banyak oh bener lah tapi kalau kolam ikan yes mah jarang ya jarang kalau yang amis mah gak ada yang punya akuarium dalam rumah guys iya bener ya ternyata gitu tapi emang banyak sih pertanyaan-pertanyaan seperti itu karena dia di otaknya langsung terpuju atau terfokus ke langsung kolam lele iya jadi tanpa pelta tanpa sirkulasi iya iya jadi makanya bau ini aja kolam siapa gak amis gak amis sama sekali kolam saya juga gak amis jadi mitos lah ya maksudnya itu hoax bisa dibilang hoax kalau misalnya lu punya kolam terus dibilang amis enggak ya karena kalau kolam ias itu sirkulasinya berjalan terus filtrasinya berjalan terus jadi gak akan ada amis sepeda sama kolam-kolam lele atau kolam ikan ikan konsumsi ya mungkin ya lu cuman tebarin ikan terus tebarin makan gak ada sirkulasi apa-apa gitu santar-santar yang penting hidup dia gede dia juga gitu kalau kita kan menikmasi nah wah keren juga ya guys gitu untuk sahabat-sahabat arka channel jadi ini ngobrol santai ngobrol sore ya kan apapun teman-teman bisa nyari rekomendasi channel-channel yang lain juga kalau manfaat untuk kolam koi sih yang tadi bisa dibilang dari si abang ya kan satu memang benar sih mempengaruhi tingkat kestresan itu berkurang banget berkurang banget begitu jadi begitu kalian capek-capek pulang melihat kolam koi santai duduk ngopi ngerokok ya kan dekat ikan koi tapi bagian suka merokok ya kalau yang gak merokok ya ngopi aja tapi seenggaknya di pinggir kolam itu lebih mengasihkan bener kita melihat gemericiknya air terus ikan juga pada sehat air benih kok itu indah banget ya kan guys jadi manfaatnya itu yang kedua adalah mistiknya itu guys gue gak tau nih mistiknya itu kata si abu baru tau kalau ikan koi itu bisa mencegah dari syirupnya orang atau santai atau apa gitu ya bukan santai sih kalau yang mau mencuri rumah pokoknya yang kayak orang mentidurkan gitu ya kayak dirempar apa pasir kuburan orangnya seperti itu lah jadi gak tidur kita gak paham yang jelas jelas ada yang mubuk itu pokoknya kata si abang jadi kalau ada dirumah itu gak ada yang tidur tidak akan bisa mempan coba kala itu akan tembus iya tapi yang saya juga emang ikan gak bisa tidur ya jadi orang kalau lagi mau nyurup melihatnya punya kolam kagak nih punya kolam kagak nih karena salah satu syaratnya memang harus semuanya tidur di dalam rumah kalau pertanyaan saya kenapa kalau udah tidur harus disyirap silam kan udah tidur ya mungkin mau lebih lebih nyenyak hahaha karena kalau berdasarkan ya pengalaman dari teman-teman yang kehilangan disyirap itu kata-kata orang-orang itu diliwatin doang kalau bangun walaupun ada kucing apa namanya pintu keras juga kadang-kadang gak bangun kayak gak sadar namanya ilmu ilmu sirap ya oh gitu jadi jadi memang memang gitu ya guys ada ilmu sirap jadi ya itu dia siapang ya jadi itulah ikan koi jadi bermanfaatnya seperti itu stress mencoba untuk kalau ada orang yang mau nyirap itu gak bisa ini ini pensinya si abang ya terus ketiga mungkin ya kita bisa lebih rileks ya sebagai obat terapi juga seperti itu ya jadi banyak manfaatnya dan cara membuat kolam juga tadi udah disebutin sama abang nah ini bener-bener abang ini bener dari nol pembuatan kolamnya jadi bener-bener sangat mengetahui tingkat kesulitan sampai tingkat apa ya kelemahan si kolamnya pun tau abang lebih paham seperti itu oke guys itu aja yang bisa saya sampaikan yang belum subscribe silahkan di subscribe yang belum subscribe anak lu matang ya guys anak lu matang di subscribe anak lu matang jangan di skip videonya karena subscribe itu gratis jadi tolong klik tombol subscribe nyalakan loncengnya biar gak tertinggal informasi-informasi dari RK Channel oke guys itu aja ngobrol santai sore ini mungkin nextnya RK Channel akan menghadirkan menghadirkan artis-artis yang lain atau youtuber-youtuber yang lain jangan sampai ketinggalan RK Channel makanya di subscribe nyalakan loncengnya oke itu aja dari saya see you guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax